Intro Maka kemudian kejadiannya adalah ketika seseorang itu meninggal dunia Sebelumnya kita harus mengerti di dalam hadis ribat berra' bin azib Manusia itu ketika telah meninggal dunia sebelum dia meninggal dunia Dia melihat kumpulan para malaikat-malaikat Kalau dia adalah orang yang mu'min Para malaikat yang datang kepadanya adalah malaikat-malaikat yang berwarna putih Pakaiannya cerah Membawa kain kafan Dan membawa minyak wangi dari syurga Hadis yang direwetkan berra' bin azib Sesungguhnya kalau orang iman yang beriman itu akan meninggalkan dunia Maka datang kepadanya para malaikat Putih pakaiannya rombongan Sejauh mata dia memandang Makanya perhatikan orang-orang ketika akan meninggal dunia Apabila dalam keadaan sakit Tidak melihat ke kanan Tidak melihat ke kiri Tidak melihat ke bawah Ada tidak kita melihat orang-orang sakit melihat ke bawah Dia selalu melihat ke atas Karena pada dasarnya Para malaikat itu ada Rasulullah SAW berkata Para malaikat yang datang itu Maka kemudian mereka itu datangnya duduk sejauh mata memandang Kalau kemudian apa yang dilakukan Nangis 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 ngomong Pak tolong dong lihatin saya Lihat saya sebentar pak Tidak usah Kalau sudah semacam itu Sesedih apapun Bukan itu yang kita ucapkan Tapi yang kita ucapkan apa Orang yang akan meninggal di antara kalian itu Di sebelah mana Ustadz Sebelah kanan Mantalkannya lembut Tidak usah buru-buru Berikan waktu juga Supaya dia mencerna kalimat yang kita sampaikan Supaya dia mencerna kembali Jangan buru-buru Kalau dia sudah mengucapkan La ilaha illallah Sudah Jangan diajak ngomong lagi Jadi kemudian La ilaha illallah Terakhir Kalau sudah betul-betul terakhir Tidak usah Kemudian Dia apa-apain lagi sudah Minta sama Allah Supaya dicapur dalam keadaan yang baik Kalau kematian itu baik untuknya Wafatkanlah Kalau kematian itu baik untuknya Hidupkanlah dan sehatkanlah Tidak boleh bagi kita untuk meminta mati Sampai Bapak Berat apapun ujian dan sakit yang nanti kita derita Jangan pernah sekali-kali minta Untuk kemudian kita mati Matikan saya ya Allah Saya ikhlas Tidak usah Itu tidak pernah Dialami oleh para sahabat Dan Rasulullah melarang itu Fala Janganlah kamu kemudian membayangkan kematian Dan meminta kematian Tapi katakanlah Kalau memang mati lebih baik untukmu Katakan ya Allah Kalau memang mati baik untukku Wafatkan aku Tapi kalau kemudian engkau Melihat bahwasannya Hidup itu baik untukku Hidupkanlah Panjangkanlah Maka ditalakin Maka ketika seseorang itu telah meninggal dunia Dia naik Kain kafannya Ruhnya itu pakai kain kafan Maka para malikat tadi Yang membawa kain kafan Yang membawa kemudian minyak wangi Membungkus itu dengan kain kafannya Insya Allah ya Sampai jasad dan ruh itu ada pakaiannya Diatur ada berpakaian itu Jangan remehkan berpakaian itu Termasuk diantara perkara yang di Konsep oleh Allah yang maha alim Sampai mati pun dikonsep Bagaimana Pakaiannya Ada orang hidup Tidak mau diatur Cara berpakaian oleh Allah Dia kemudian Dipungkus lagi dengan kain kafan itu Diberikan minyak wangi dari syurga Ngetok-ngetok pintu Langit yang pertama Para malikat-malikat itu Ketika mengantar ruh yang pertama Ketika ini adalah orang yang beriman Meminta Langit yang pertama dibukakan Ini menunjukkan bahwasannya Langit itu berlapis-lapis Makanya yang paling ancah Paling puncah itu dinamakan Sidratul Muntaha Sidratul Bidara Karena memang yang paling atas Ada bidaranya Meminta langit yang pertama dibukakan Ketika mereka melihat orang yang beriman Pulang kepada robnya Maka para malikat-malikat itu Kemudian berkata Mana ruh Hanyal tayyib Siapa ini pemilik ruh Disebutkanlah nama yang terbaik Yang pernah dia miliki Ketika hidup di dunia Rame Rame langit itu Sampai nembus langit yang ketujuh Minta dibukakan Kemudian Allah bersabda Allah berfirman Fa'iduhu ilal ardi Kembalikan dia ke bumi Disitulah aku kemudian menciptakannya Dan disitulah aku akan membangkitkan kembali Maka dikembalikan oleh para malikat itu Lalu kemudian bersemayam ke dalam jasadnya Itulah proses kematian Kalau sakaratul mautnya lama Sabar Sabar Jangan ditinggal Disitulah ujian betul-betul berat Ketika seseorang itu berada di ujung Kematiannya Jangan ditinggal Terus talqin Sampai kemudian dia menghadap kepada Allah Kalau kemudian matanya terbuka Setelah dia meninggal dunia Tidak usah ngomong apa-apa Cukup Allahumma firlahu Warfak darojatahu Fililin Ya Allah semoga engkau ampuni Engkau akad Derajatnya sudah Tutup matanya Maka disitu kemudian akhirnya Dimulailah fase yang sebenarnya kita bahas Kapan seseorang itu akan berandai-andai Yaitu adalah yang pertama Diandai-andai oleh kemudian seseorang itu Ketika dia Meninggal dunia Kapan ketika dia itu naik Ke atas kerandanya Makanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian bersabda Dalam satu hadis yang sahih Yang diriwayatkan dari jalurnya Imam Bukhari Kalau kemudian jenazah itu sudah diangkat Lalu kemudian sudah diletakkan jenazah Dan diangkat laki-laki Maka apa yang kemudian diandai-andai Kandalkan oleh si mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian berkata Sesungguhnya si mayat itu pertama kali Ketika diletakkan di atas keranda Kalau dia adalah orang yang sholih Maka sesungguhnya dia akan berkata Hati muni Segerakan aku Jadi ketika jenazah itu pertama kali naik ke keranda Dia tak memikirkan keluarganya Keluarganya nangis Sedih Nggak Dia kemudian sudah membayangkan hal yang sangat Menggembirakan Menuju ke liang lahat Untuk mendapatkan panen dari setiap perbuatan Yang telah dia kerjakan Makanya kemudian sampai ada keterangan Apakah orang yang sholih dan tidak sholih Sebelum ditegakkan minjan Mereka itu sudah ngerti Atau sudah sadar enggak Kalau kemudian mereka itu akan menuju kemana Sudah tahu Sudah bisa ngerabah Para ulama kemudian Salah menjelaskan manusia Ketika mereka itu sudah meninggal dunia Itu sudah bisa merabah Dia itu termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan Maka perhatikan Rasulullah sampai mengatakan Ingkanat sholihatan Kalau dia orang yang sholih Bergegas dia mengatakan Ayo segerakan Ayo Kayak anak kecil gitu loh Kalau diajak ke teman bermain Ketika dia melihat teman bermainnya Kadang-kadang kan enggak sabar Kita baru atrek Parkir Baru kemudian kita menempatkan mobil Anaknya sudah buka kunci mobil Sudah turun Sudah lari ke tempat bermain Karena enggak sabar Itulah perumpamaan Kias Menggambarkan tentang orang-orang Yang mereka itu kemudian meninggal dunia Ketika pertama kali Dia itu kemudian dinaikkan ke atas keranda Maka sesungguhnya dia langsung berkata Kodimuni Kodimuni Lalu kemudian dia berkata Ini kemana Celaka sekali Dia ngomong kepada orang-orang yang mengangkat dia Hei Ini kemana Celaka sekali kalian mengangkat saya ini Kamu kan ajak kemana kalian ini Sampai kemudian Rasulullah mengatakan Yes ma Sautaha Didengarkan itu suaranya oleh setiap orang Kalau suara itu mampu didengar oleh manusia Lasok ikau Manusia itu pasti akan pingsan mendengar suara jeritanya Jadi Allah itu membatasi pendengaran kita itu Hikmahnya besar Kalau kita Pendengaran kita dibuat tanpa batas Enggak bisa tidur Karena ketika kita tidur Dengar penduduk kubur sedang disiksa Kalau kita Pendengarannya Kemudian tidak dibatasi Kita tidak bisa tidur Ketika kita mendengar Ada orang yang jerit-jerit Ketika baru meninggal dunia Ketika dia Protes Dibawa kemana saya Makanya para salah berkata Allah membatasi Penglihatan kita Allah membatasi Pendengaran kita itu Hikmahnya besar Kalau tidak dibatasi Dia akan hidup tenang kita Untuk melihat Ataupun mendengar sesuatu Yang sebenarnya tidak perlu kita dengarkan Jadi itulah yang pertama Jadi menggambarkan bahwasannya Kebahagiaan itu Langsung dirasakan Orang-orang yang pertama kali Meninggal dunia Maka sesungguhnya Itulah yang menjadikan kita Perhatikan Kenali Allah Dalam keadaan sempitmu Lapangmu Supaya Allah itu mengenal kamu Dalam keadaan lapangmu Inilah yang menjadi Kabar gembira Tempat pertama kali Ketika jenazah itu Baru kemudian diwafatkan Dinaikkan di atas keranda Dan dia bergegas Dia ingin mengatakan bergegas Andai si mayat itu bisa bicara Maka Allah menyampaikan Lewat lesan Rasulullah Dialah orang yang berkata Dan berteriak Segerakanlah saya Untuk sampai ke liang lahat Kalau dia adalah orang yang solih Kalau kemudian dia bukan orang yang solih Dia akan teriak ketakutan Dia memarahi orang yang memikulnya Karena dia mengerti Sesungguhnya Segala macam seksa Dimulai Ketika dia akan dibawa ke liang lahat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya